selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya ati ke gendut di singapura seperti biasa saya selalu share masa-masa di singapura pagi ini saya mau bikin sarapan bakuan ikan teri atau di singapura ini namanya jemput-jemput ikan bilis seperti ini ya teman-teman bahan-bahannya tepung terigu, bawang merah yang saya potong kecil-kecil cabai hijau, cabai merah ikan teri, daun bawang, dan daun seledri kemudian kasih telur kasih air secukupnya kasih garam secukupnya aduk-aduk-aduk dan kita goreng seperti ini dan sambalnya disini ada sambal kecap saya kasih chili sauce saya aduk-aduk seperti ini untuk sarapan pagi hari goreng sampai kekuningan seperti ini ya teman-teman sarapan pagi hari saya dan nenek saya saya bikin bakuan ikan teri pastinya rasanya gurih jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing seperti ini ya teman-teman sebelum aktivitas kita sarapan terlebih dahulu biar lebih semangat dinikmati dengan sambal kecap dan saya kasih chili sauce ya anget-anget wow kopinya juga mantap yuk teman-teman kita sarapan habis sarapan saya masak mie kuitiau ya teman-teman mau tahu gimana saya masak mie kuitiau dan bumbu-bumbunya apa yuk teman-teman simak terus video saya sebelumnya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih yang selalu mendukung channel saya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan kita semuanya dan hajat-hajat kita di dalam hati dikabulkan dalam keadaan sehat amin ya robbal alamin untuk pejuang keluarga dimanapun berada tetap semangat salam sukses dari saya BMI Singapura selamat menikmati 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 seperti ini bahan-bahan dan bumbu untuk masak mie kuitiau sudah saya siapkan di sini ada mie kuitiau tadi beli di pasar satu kilo ya sebelum dimasak saya mau kasih kecap manis terlebih dahulu ya mie kuitiaunya aduk-aduk sampai tercampur seperti ini kemudian panaskan minyak secukupnya kita mulai bikin bumbunya ya teman-teman panaskan minyak secukupnya kemudian tumis irisan bawang merah setiap orang itu cara masaknya enggak sama ya teman-teman kita masak sesuai dengan cita rasa kita sendiri dan pastinya keluarga kita suka tumis irisan bawang merahnya sampai sedikit garing enggak usah garing-garing ya seperti ini kemudian kita kasih cili kering yang sudah di blender orang Singapura kebanyakan masaknya pakai cili kering ya teman-teman kalau teman-teman mau lebih pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit kalau saya menurut saya ini kurang pedas ya tapi nenek saya kalau pedas-pedas nanti enggak suka jadi saya enggak kasih cabai rawit kalau saya mau pedas nanti saya tinggal gigit saja seperti ini kemudian masukkan bawang merah sama bawang putih yang sudah di blender jika cili keringnya sudah sedikit garing gitu ya kemudian kita tumis lagi sampai bumbunya pecah minyak jika bumbu tumisannya sudah pecah minyak masukkan tomato puri kalau tidak ada tomato puri bisa diganti dengan tomato sos ya seperti ini tambahkan garam secukupnya di agak-agak dulu jangan langsung banyak nanti takutnya kalau banyak asin ya teman-teman jadi kita agak-agak tambahkan gula pasir seperti ini aduk-aduk biar tercampur rata saya juga mau dadar telur ya di tempat lain saya dadar telur seperti ini biarkan telurnya masak kita aurk-arik seperti ini teman-teman karena nanti saya mau masukkan ke emi jika bubunya sudah sedikit kering masukkan udang kering ya ini biar mie kuitiaunya lebih gurih untuk penyedap alaminya ya seperti ini teman-teman hasilnya ini telur dadarnya juga sudah masak kemudian saya tambahkan perasan air limau kasturi ke bumbu eminya masukkan udang basah yang sudah dicuci ya pastinya biarkan udangnya masak dan berubah warna jangan lupa dirasa kalau kurang garam atau gula bisa ditambah lagi menurut saya rasanya udah oke kemudian saya tambahkan kecap manis aduk sampai tercampur rata jika udangnya sudah masak kemudian masukkan kuitiaw yang sudah dikasih kecap tadi kemudian aduk sampai tercampur dengan bumbunya ya teman-teman terakhir masukkan tauke sama daun kucai sama telur yang didadar tadi masukkan sekali ya ke emi jadi setiap orang itu cara masaknya enggak sama ya teman-teman kalau di rumah majikan saya ini banyak bumbunya ya bumbunya banyak jadi lebih enak kita aduk-aduk sampai tauke dan daun kucainya tercampur seperti ini ya hasilnya kuitiawnya sudah siap untuk dinikmati untuk menu makan siang dan makan malam ya saya masak lebih karena nanti anak nenek saya mau datang jadi saya masaknya banyak satu kilo ya kuitiaw saya mau rasa seperti ini teman-teman kuitiaw gorengnya sudah siap untuk dinikmati saatnya makan yuk teman-teman kita menikmati kuitiaw goreng oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing terima kasih happy cooking sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye